Bab 1369. Hanya mimpi. Melihat ekspresi penuh harap Jerry Yang. Lef Song menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Yang. Maaf. Aku tidak tahu nama keluarga yang memiliki garis keturunan bengis ini. Aku juga tidak tahu di mana keluarga ini berada. Raid Song kemudian menambahkan, Tuan Yang. Harap jangan salah paham. Ini bukan karena kami bermaksud menyembunyikannya. Tetapi segala hal tentang keluarga ini hanya ada dalam legenda. Bahkan mungkin para tetua keluarga seni bela diri legendaris yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Juga tidak tahu tentang keluarga ini. Iya. Begitulah. Konon segala sesuatu tentang keluarga itu hanya diwariskan selama ratusan tahun. Dan belum ada yang benar-benar berhubungan dengan orang-orang di keluarga itu. Kata Lef Song. Setelah mendengarkan perkataan dua bersaudara itu. Mata Jerry Yang. Yang awalnya penuh harapan. Perlahan mereduk. Tidak masalah. Aku tidak menyalahkan kalian untuk ini. Kata Jerry Yang. Wajar jika Lef Song dan Rai Song tidak tahu garis keturunan langsung keluarga tersebut karena keluarga itu hanya ada dalam legenda. Alasan mengapa kami menceritakan ini kepada Anda adalah untuk mengatakan bahwa sekarang Anda telah membangkitkan garis keturunan bengis. Masa depan Anda sangat cerah. Dengan kekuatan Anda saat ini. Tidak mungkin kamu dapat membantu kami membalaskan dendam. Tetapi jika kami memberi Anda waktu beberapa tahun lagi. Anda pasti akan menjadi sangat kuat hingga bisa mengguncang dunia seni bela diri legendaris. Pada saat itu. Dengan kekuatan Anda. Mungkin Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Singkatnya. Akan ada banyak kekuatan besar yang bersedia melindungi Anda. Tuan Yang. Walaupun bakat bela diri kami tidak luar biasa. Namun ketika kami menyatukan kekuatan. Kami tetap dapat mengerahkan kekuatan alam transcendent tingkat 4. Jika Anda mengizinkan kami mengikuti Anda. Kami pasti dapat membantu Anda dalam banyak hal di masa depan. Kami harap Anda bisa menerima kami. Sikap kedua saudara itu sangat tulus. Dan mata mereka penuh dengan permohonan. Mereka menunjukkan sikap yang sangat rendah hati dan menyatakan bahwa mereka akan selalu mengikuti Jerry Yang dan membantu dia dalam melakukan tugasnya. Sampai Jerry Yang memiliki kekuatan yang dapat mengguncang dunia seni bela diri legendaris. Dan membalaskan dendam mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka juga sangat percaya pada Jerry Yang. Itulah sebabnya mereka mengambil keputusan seperti ini. Bagaimanapun. Jerry Yang tidak memiliki kekuatan untuk membantu mereka membalas dendam dalam waktu singkat. Dan mengenai apakah Jerry Yang benar-benar dapat menjadi puncak dunia seni bela diri legendaris di masa depan. Semuanya masih belum diketahui. Setelah Jerry Yang terdiam beberapa saat. Dia akhirnya mengangguk. Baiklah. Jika begitu. Maka mulai sekarang. Kalian akan mengikutiku. Jika suatu hari nanti. Aku memiliki cukup kekuatan untuk membantu kalian membalas dendam. Aku pasti akan melakukannya. Terima kasih Tuan Yang. Terima kasih Tuan Yang. Melihat Jerry Yang setuju. Kedua bersaudara itu begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih. Jerry Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan mata menyipit. Kalian berdua juga tahu apa yang terjadi tujuh hari yang lalu. Lin dan Ye dari keluarga kekaisaran Ye bersekongkol dengan Tono Liu dari kota Miao mencoba untuk membunuhku. Bahkan ayah angkatku pun meninggal dalam insiden itu. Baik keluarga kekaisaran Ye maupun Tono Liu dari kota Miao harus membayar dengan harga yang sangat mahal atas hal itu. Tuan Yang benar. Keluarga kekaisaran Ye harus dihancurkan. Dan Tono Liu dari kota Miao juga harus mati. Kami akan membantu Tuan Yang. Menekan keluarga kekaisaran Ye dan membunuh Tono Liu. Song bersaudara mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Jerry Yang mengangguk. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Kita akan pergi ke kota Kaisar Ye terlebih dahulu. Baru kemudian ke kota Miao. Iya. Mereka bertiga meninggalkan kota Yan. Langsung menaiki pesawat menuju kota Kaisar Ye. Pada saat yang sama, di kota Kaisar Ye, di sebuah ruangan rahasia istana Kaisar Ye, Lindan Ye duduk bersilah. Dengan aura bela dirinya terpancar dari tubuhnya. Dan seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan aura bela diri yang sangat kuat. Huh. Lindan Ye tiba-tiba membuka matanya. Aura bela dirinya menguap. Dan di dalam matanya yang seperti elang. Dua pancaran cahaya dingin seperti benda nyata melintas. Tak disangka. Perjalanan ke kota Yan kali ini tidak hanya tidak merusak fondasi ilmu bela diriku saja meskipun terluka parah. Tetapi juga mendatangkan berkah tersembunyi. Alam Transcendent tingkat lima yang sempat membuatku tertahan selama bertahun-tahun akhirnya berhasil menembus ke alam Transcendent tingkat enam. Lindan Ye berkata dengan dingin. Jika Jerry yang benar-benar berani datang ke kota Kaisar Ye. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa kembali dengan selamat. Kali ini aura bela diri yang menyelimuti tubuh Lindan Ye ternyata adalah alam Transcendent tingkat enam. Di Kyushu. Tidak banyak master yang benar-benar menguasai alam Transcendent tingkat enam. Setelah dunia bela diri menerobos alam Transcendent. Setiap terobosan sangatlah sulit. Bahkan ada banyak orang yang mungkin tidak mampu menembus alam tertentu seumur hidup mereka. Lindan Ye sendiri telah tertahan di ranah bela diri alam Transcendent tingkat lima selama lebih dari sepuluh tahun. Awalnya Lindan Ye berpikir tidak mungkin dapat meningkatkan ranah bela dirinya di kehidupan ini. Namun tak disangka. Kali ini dia diberkahi dalam kemalangan. Dia tidak hanya kembali dengan selamat dari kota Yan. Tetapi juga berhasil menerobos ke alam Transcendent tingkat enam. Kaisar. Saat ini. Seorang pria tua berambut putih berusia enam puluhan bergegas masuk ke ruang rahasia. Apa yang terjadi? Lindan Ye bertanya dengan mengerutkan kening. Pria tua itu dengan cepat berkata. Kaisar. Barusan mata-mata dari kota Yan melaporkan bahwa Jerry yang telah naik pesawat menuju kota Kaisar Ye. Dan dalam waktu tiga jam. Dia akan tiba di kota Kaisar Ye. Meskipun Lindan Ye awalnya tenang. Namun ketika dia mendengar bahwa Jerry yang sudah menaiki pesawat menuju kota Kaisar Ye. Dia tiba-tiba bangkit berdiri dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Meskipun dia telah menembus alam Transcendent tingkat enam. Namun kejadian di puncak gunung Yan tujuh hari lalu meninggalkan kesan mendalam-dalam dirinya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Jerry yang. Meskipun dia dan Tono Liu bekerja sama. Tetapi mereka tetap tidak berhasil membunuh Jerry yang. Namun. Rasa ketakutan itu hanya berlangsung sesaat. Dan setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Lindan Ye berkata dengan dingin. Jerry yang benar-benar arogan. Dia berani datang ke kota Kaisar Ye dan dan membuat onar. Karena dia berani datang. Maka aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa pulang. Beritahukan kepada semua master alam dewa puncak kota Kaisar Ye untuk berkumpul di istana Kaisar Ye dan bersiap untuk pertempuran. Baik. Kaisar. Saat pria tua dari keluarga ke Kaisaran Ye itu hendak pergi. Lindan Ye tiba-tiba berkata. Tunggu sebentar. Kaisar. Apakah Anda punya perintah lain? Tanya pria tua itu. Lindan Ye bertanya. Apakah Jerry yang datang sendirian? Pria tua itu menjawab. Dia datang bersama Song bersaudara. Mendengar ini. Lindan Ye mengerutkan kening. Kehadiran Jerry yang sendiri sudah cukup membuatnya khawatir. Tetapi dia justru datang bersama Song bersaudara. Seandainya hanya ada Jerry yang seorang. Lindan Ye masih mempunyai kepercayaan diri untuk membunuhnya. Namun kini ada sepasang kakak beradik yang mampu mengeluarkan kekuatan sebanding dengan alam Transcendent tingkat 4. Hal ini membuatnya sangat cemas. Kamu boleh pergi sekarang. Pada akhirnya. Lindan Ye tidak berkata apa-apa lagi dan langsung membiarkan pria tua dari keluarga ke Kaisaran Ye itu pergi. Setelah pria tua itu pergi. Lindan Ye menelpon dan berkata, Dalam 3 jam. Jerry yang akan tiba di kota Kaisar Ye. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Entah apa yang dikatakan oleh pihak lain. Tetapi ekspresi wajah Lindan Ye tiba-tiba membeku. Bajingan. Lindan Ye berseru marah dan langsung melemparkan telepon genggamnya. Jelas sekali. Permintaan bantuannya tadi ditolak. Bahkan tanpa bantuan orang luar. Keluarga ke Kaisaran Ye pasti akan menjadi tempat peristirahatanmu. Lindan Ye mengertakkan gigi dan berkata. Mengira bahwa kamu bisa membunuhku di dalam keluarga ke Kaisaran Ye. Itu hanya mimpi. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.